Kira-kira orang berpuasa itu tambah sakit-sakitan apa tambah sehat? Tambah gurus apa tambah gemuk? Tambah gemuk karena bukanya tambah bukanya Jadi yang jelas dengan berpuasa Tumpuh akan sehat Karena ini adalah mas hadis dari Rasulullah S.W.A. Kamu puasa merasa sehat atau merasa lemes? Lepas dalam reka membentuk badan sehat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa sahabihi wa jami'i dhriyatihi wa libaytihi Ila hadratin muallif As-Syyikh Abdillah Sirajuddin Al-Husayni Wa jami'i usulihi wa furu'ihi wa bunintasabah ilayhi Wa jami'i masyikhina fi mahadisun niya As-Syyikh Juhari Zawai jami'i usulihi wa furu'ihi Sayy'un lillahi la'umul fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Iyakan ambud wa iyakan asta'ini Dana suratul mustaqib suratul ladzina Anam ta'adih mukhiril mahtubi Alihiman al-dawalil hamd Bismillahirrahmanirrahim Faqaddallat hadhihi al-ayatu Fakaddallat maka sungguh-sungguh menunjukkan Apa ini ayat? Ayat yang kemarin yang dibaca apa? Ya ayyuhal ladzina amanu Kutiba'alaikumusya Menunjukkan apa? Ala'an nasiyama Atas sesungguhnya berpuasa Syar'un iyalah syari'at Tatanan ibadah Amun yang umum Lihadihi al-umati Untuk ini umat Yaitu umat kanjeng Nabi Muhammad S.A.W. Walisa'iril umami Dan untuk Umat-umat yang lain Qablaha yang sebelum Hadhihi al-umah Jadi umat sebelum kanjeng Nabi itu banyak Tapi kesemuanya sama Disyariatkan untuk berpu Berpuasa Lam tahlu tidak terlewatkan Atau tidak kosong Anhu dari Siyam Apa yang kosong Atau yang terlewatkan Syari'atun Apa syari'at Samawiyatun Yang bersifat samawi Ya ini bersifat kelangitan Kenapa kok disyariatkan berpuasa Tidak hanya untuk umatnya Kanjeng Nabi Tapi juga untuk umat-umat sebelum Umatnya kanjeng Nabi Li'anahu Karena sesungguhnya Li'anahu Karena sesungguhnya siyam Maslahatun iyalah Maslahah atau kebaikan Bahasa'atun yang bersifat kemanusiaan Asasiatun yang bersifat dasar Atau po' Po' Poko' Coba dilihat sudah Kira-kira orang berpuasa itu Tambah sakit-sakiten Apa tambah sehat? Hah? Tambah kurus Apa tambah gemuk? Tambah gemuk Karena bukanya tambah banyak Jadi yang jelas dengan berpuasa Tubuh akan sehat Itu pasti Karena ini adalah Mas hadis dari Rasulullah S.A.W Sumu Tasyiha Berpuasalah Maka engkau akan C Sehat Iya, Pandah Kamu puasa merasa sehat Atau merasa lemes? Lemes dalam rangka Membentuk badan sehat Iya, Pandah Karena saya teringat Kancing Nabi juga pernah Da'wah Ada tiga hal yang menyebabkan Manusia itu Hatinya Beku Hatinya keras Dan hanya itu Juga menyebabkan Apa? Penggelembungan lemak Apa itu? Satu Suka tidur Banyak disini pesertanya Banyak apa enggak? Banyak Dua Suka leha-leha Leha-leha itu apa Pak? Leha-leha itu Naruh boyok di gindik Kadang Dulasor-dulasor Tidak jelas Tidur Tidak tidur Belajar Tidak belajar Itu namanya leha Ditambah satu lagi Suka Makan Iya, Pandah Itu karakter kita itu Saya dan Samian sama saja Suka tidur Suka bangkok Suka makan Suka leha Leha Padahal ini yang menyebabkan kerasnya Hati Tidak hanya kerasnya hati Juga penumpukan lemak Orang makan Atau penumpukan lemak Olahraga jarang Iya, Pandah? Iya Pagi seharusnya kita habis ngaji Olahraga ya setiapnya lari-lari Jogging Atau sit up Tidak kita Apa? Mau sisikan bental seenah mungkin Aduh, Madura itu ingat-ingat itu Jadi Ingat-ingat Sumutasihu Jadi di dalam berpuasa Ada maslah habasari Ada kebaikan yang bersifat kemanusiaan Apa? Membentuk badan Se Fisik Sehat Fisik kuat Wa martabatu kamalin Dan karena berpuasa Martabatu kamalin Ialah Derajat sempurna Samiyatin yang tinggi Wa martabatu kamalin Dan martabat Atau tingkat kesempurnaan Samiyatin yang tinggi Yursidu mengarahkan Atau menunjukkannya kepada kita Tujuan berpuasa itu untuk bertakwa Melatih ketakwa Membentuk ketakwa Melatih nafsu Melatih jiwa Siap anda Semen ya Apalagi kalau sudah hampir Menjelang Berbuka Terlihat Kadang ada orang goreng-goreng Tercium baunya Sedap apa anda? Sedap Tambah bernafsu Tidak? Tambah Tambah pingin makan Tidak? Tambah Sultan juga gitu Ya Meskipun sultan Apalagi tercium Aroma Pentol bakar Wah Tambah hilang Khusuk ngajinya Ya kan? Goda Ini namanya Melatih Nafs Nafs Ayolah Nyapu Habis subuhan Ya bandak Apalagi kalau sudah jam 2 Ayolah Masak-masak lah Korak-korak Piringnya dicuci Ayo wortelnya dicuci Dihirisi Brambangnya dihirisi Telurnya digoreng Sabar Tidak kira-kira kamu Aku kok tambah Di kompon Itu Rumun Aku Nampun Yang penting Terima duit Ya bandak Ya mi Bener mi Itu perasaan kita Melatih sabar Dengan kondisi fisik Yang lemah Lemes Karena berkuasa Menahan lapar Menahan haus Menahan nafsu Utamanya Menahan Sabar Inilah yang membawa kita Nanti pada tingkatan Mertabatin Ahliyatin Apa itu? Tak Takwa Ayla'alakum Ya'ni Supaya kalian semuanya Tabluhuna Iyalah Sampai siapa kalian La'alakum Supaya kalian Semua Tabluhuna Iyalah Sampai siapa kalian Bisiyamikum Dengan puasa kalian Bisiyamikum Dengan puasa kalian Maratibat takwa Terhadap Derajat Derajat Atau tingkat-tingkat Tak Takwa Apa yang terkumpul Al-Wiqayatuh Beberapa perlindungan Atau kisi-kisi Al-Wiqayatuh Apa Beberapa perlindungan Atau kisi-kisi Al-Mani'atu Yang mencegah Apa itu? Rupanya Wiqayatul jismi Rupanya Namanya Badal Badal apa ini Namanya Ada Badal Badu Wiqayatul jismi Rupanya Perlindungan Jasmani Atau Perlindungan Fisik Wiqayatul jismi Rupanya Perlindungan Fisik Minal amrodi Dari Beberapa Sakit Kalal Musannif Rahimahullahu Ta'ala Wa Wiqayatul Jawarihi Dan Perlindungan Beberapa Anggota Wa Wiqayatul Jawarihi Dan Perlindungan Beberapa Anggota Minas Syahawati Dari Beberapa Syahwat Ya ini Naf Nafsu Semen Lihat sudah Apa Maksudnya La'allakum Tatakun Itu Apa Maksudnya Pak Jawab Maksudnya Adalah Supaya Dengan Berpuasa Kita Mendapatkan Atau Bisa Meningkatkan Kualitas Ketakwaan Ya ini Derajat Derajat Yang bisa Digapai Daripada Puasa Itu oleh Kita Apa Itu Derajat Derajat Fase Fasenya Itu Apa Satu Termasuknya Adalah Manfaat Kita Bisa Menjaga Fisi Orang Kalau berpuasa Sudah pasti Saya jelaskan Tadi Pasti Saya Sehat Sekalipun Kamu Tidurnya Orang Berpuasa Adalah Iba Tapi Kamu Harus Yakin Itu Sehat Sehat Apalagi Beraktifitas Di dalam Berpuasa Baca Kur'an Giat Ronda Malam Waduh Diniat Ibat Jadi Ronda Malam Dalam rangka Untuk Menjaga Keamanan Pesan Pesan Trend Bukan dalam rangka Tidur Luar biasa Itu manfaatnya Dari Sakit Wawiko Yatul Jawari Minasyahawat Apalagi Menjaga Anggota Tubuh Untuk Melakukan Yang namanya Perilaku Perilaku Negatif Ya Banda Ya Kalau Tidak Berpuasa Misalnya Lisan Contohnya Lisan Lisan ini Kan mudah Mudah Saja Untuk Misui Temannya Bisa Untuk Ribah Temannya Bisa Atau Mata Bin Pandangan Kita Bin Ya Kamu Senang Biarnya Lihat Pak Mau Misalnya Tidak Pak Baju Misalnya Jadi Terlihat Misalnya Bambaina Surah Warubah Senang Robin Atau Sultan Senang Waktu Beli Beli Makanan Apa Curi Curi Pandang Kira 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 Boleh Tidak Kayak Gini Tidak Boleh Meskipun Tidak Berpuasa Tidak Boleh Apalagi Dalam Keadaan Berpuasa Tambah Tidak Boleh Pak Sultan Makanya Kalau Sudah Beli Beli Secukupnya Jangan Curi Curi Pandang Nanti Bagi Kalian Contoh Mata Contoh Pikiran Akal Kalau Sudah Berpuasa Makan Dengan Berpikiran Negatif Apa Contohnya Berpikiran Negatif Banyak Contoh Pikiran Negatif Temennya Masuk Jedik Bawa Kore Pikiran Negatif Paling Rokok Itu Waktu Puasa Iya Pandat Iya Tapi Dihilangkan Pikiran Pikiran Negatif Kayak Gitu Itu Tidak Bermanfaat Itu Bisa Jadi Mengugurkan Pahala Kitab Puasa Masya Allah Apalagi Wawikoyatul Ukuli Dan Rupanya Menjaga Beberapa Akal Dan Rupanya Menjaga Beberapa Akal Minal Afkari Dari Beberapa Fikiran Minal Subhati Dari Perkara Perkara Subhati Yaitu Yang Bidak Jelas Wawikoyatul Kulubi Dan Menjaga Beberapa Hati Minal Wasawisi Dari Was Was Wal Aghyari Dan Dari Tipu Dayam Kama Seperti Keterangan Kama Seperti Keterangan Sayat Tadihu Yang Akan Menjelaskan Sayat Tadihu Yang Akan Jelas Gitu Aca Ya Sayat Tadihu Yang Akan Jelas Apa Ba'du Dhalika Sebagian Itu Keterangan Insya Allahu Ta'ala Ka'alal Musannif Rahimah Allahu Ta'ala Wa Mimma Dan Sebagian Perkara Wa Mimma Dan Iyalah Sebagian Perkara Ia Dulu Yang Menunjukkan Apa Ma Ia Dulu Yang Menunjukkan Apa Ma Alah Faridh Atas Kewajiban Berpuasa Wa Mimma Dan Iyalah Sebagian Perkara Ya Dulu Yang Menunjukkan Apa Ma Alah Faridh Atas Kewajiban Berpuasa Lada Jami Isyarah Di Atas Kesemua Beberapa Syariah Lada Jami Isyarah Atas Semua Beberapa Syariah Al Ilahiyati Yang Bersifat Ketuhanan Wa Mimma Yadulu Al Hadithu Adapun Hadith Al Hadithu Adapun Hadith Muktadda Ini Namanya Muktadda Muach Muachor Muktadda Yang Diakhirkan Khobar Didaulukan Kok boleh Yibril Kenapa Khobar Didaulukan Khobar Mana Tadi Mim Mimma Itu Namanya Khobar Muqad Muqad Kok Bully Kok Yimma Kenapa Karena Berupa Cirmacrur Itu Hasilnya Tulisinya Min Dengan Ma Gibril Min Dan Ma Kemudian Karena Tulisan Khot Kalau Dalam Tajwid Ini Namanya Bacaan Gunnah Musad Dada Al Al Hadithu Adabun Al Hadithu Adabun Hadith Allazi Rawahu Yang Meriwayatkan Terhadap Hadith Siapa At-Tirmizi Siapa Imam Tirmizi Imam Tirmizi Meriwayatkan Hadith Anil Harisi Dari Imam Haris Al-Ash'ari Yang Berbangsa Ash'ari Anil Harisi Dari Al-Harith Al-Ash'ari Yang Berbangsa Ash'ari Radiyallahu Anhu Kala Berkata Siapa Imam Haris Al-Ash'ari Kala Bersabda Siapa Rasulullah Sallallahu Al-As'ari Apa Yang Disabdakan Nabi Ini Yang Disabdakan Nabi Ini Kalau Kemarin Kita kan Dalilnya Al-Quran Jadi Dalil Al-Quran Yang Mengatakan Puasa Wajib Tadi Apa Itu Dalil Al-Quran Tapi Kita Juga Perlu Tahu Dalil Kewajiban Berpuasa Dari Hak Hatith Apa Ini Inna Allaha Sesungguhnya Allah Inna Allaha Sesungguhnya Allah Tabaruka Maha Berkah Allah Wata'ala Dan Maha Tinggi Allah Khobarnya Inna Karena Inna Beramal Apa Radia Tan Sibul Isma Watar Faul Khobar Amaro Iyalah Perintah Siapa Allah Amaro Iyalah Perintah Siapa Allah Yahya Terhadap Nabi Yahya Ibn Zagaria Yang Menjadi Putra Nabi Zagaria Alayhimassalam Alayhimah Iyalah Teruntuk Nabi Yahya Dan Zagaria Assalamu Adapun Keselamatan Nabi Yahya Bin Zagaria Memerintahkan Allah Merintahkan Kepada Beliau Bihamsi Kalimatin Dengan Lima Beberapa Kalimat Bihamsi Kalimatin Dengan Lima Beberapa Kalimat Lima Hal Yang Allah Berintahkan Kepada Nabi Yahya Bin Zagaria Apa Itu Memerintahkan Ayya Malah Untuk Beramal Siapa Nabi Yahya Ayya Malah Terhadap Beramal Siapa Nabi Yahya Biham Dengan Khemsi Kalimatin Biham Dengan Khemsi Kalimatin Biham Dengan Khemsi Kalimatin Fajam Fajam Amaka Mengumpulkan Siapa Nabi Yahya Fajam Amaka Mengumpulkan Nabi Yahya An-Nasa Terhadap Manusia Fi Baitil Maqtisi Di Baitil Maqtis Atau Baitul Maqtis Dimana Baitul Maqtis Dimana Hey Palest Palestine Baitul Maqtis Atau Baitul Muqtis Famtala Jadi Allah Perintahkan Kepada Nabi Yahya Bin Zakaria Lima hal Lima hal Ini untuk Diamalkan Juga Untuk Dilakukan Oleh Bani Israel Akhirnya Nabi Yahya Mengumpulkan Orang-orang Israel Di masjid Famtala Famtala Amaka Jadi penuh Famtala Amaka Jadi penuh Al-masjidu Apa Masjid Famtala Amaka Jadi penuh Al-masjidu Apa Masjid Wako Adudan Duduk Siapa Benuh Israel Al-Surofi Di atas Beberapa Teras Atau Balkon Al-Surofi Di atas Beberapa Teras Fakala Kemudian Berkata Siapa Nabi Yahya Bin Zakaria In An-Amala Terhadap Beramal Siapa Saya An-Amala Terhadap Beramal Siapa Saya Biha Dengan Khamsi Kalimat Wa An-Amala An-Amala Untuk Dan Terhadap Memerintahkan Siapa Saya Kum Terhadap Kalian Semua An-Amala Dan Terhadap Memerintah Siapa Saya Kum Terhadap Kalian Antak Malu Terhadap Beramal Siapa Kalian Antak Malu Terhadap Beramal Siapa Kalian Bihinna Dengan Khamsi Kalimat Apa Lima Hal Itu Yang Allah Beritakan Kepada Nabi Yahya Bin Zakaria Jawab Yang Pertama Ini Awal Adapun Awal Adapun Yang Pertama Dari Khamsi Kalimat Awal Adapun Yang Pertama Dari Khamsi Kalimatin Antak Budu Ialah Menyembah Siapa Kalian Antak Budu Ialah Menyembah Siapa Kalian Allah Terhadap Allah Walatus Riku Dan Tidak Menyekutukan Siapa Kalian Walatus Riku Dan Tidak Menyekutukan Siapa Kalian Bih Dengan Allah Say'an Terhadap Sesuatu Wa Inna Masalaman Dan Sesungguhnya Perumpamaan Seseorang Asyaroka Yang Menyekutukan Siapa Man Asyaroka Yang Menyekutukan Siapa Man Billahi Kepada Allah Kam 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 Thali Rojulin Ialah Seperti Perumpamaan Seorang Lagi-Lagi Kam Thali Rojulin Ialah Seperti Perumpamaan Seorang Lagi-Lagi Istaro Yang Membeli Siapa Rojul Istaro Yang Membeli Siapa Rojul Membeli Membeli Ab Dan Terhadap Buddha Ab Dan Terhadap Buddha Min Khalisi Malihi Dari Kemurnian Hartanya Rojul Min Khalisi Malihi Dari Kemurnian Hartanya Rojul Ya ini dari Harta Rojul itu Sendiri Min Khalisi Malihi Dari Kemurnian Hartanya Rojul Membeli Membeli Biza Habin Dengan Mas Awarikin Atau Mas Mentah Ada Mas Mateng Ada Mas Men Mentah Ngerti Mas Mateng Mas Mateng Itu Mas Yang Tercetak Ada Mas Yang Mentah Mas Mentah Belum Tercetak Tahu Bagaimana Orang-orang Yang Cari Mas Mentah Biasanya Pakai Pakai Wajan Kalau di sungai Itu ya Kemudian Wajan Pasir Akhirnya Di Kuras Digoyang-goyang Bet Kalau tidak muncul Kekuning-kuningan Baru di Buang Itu namanya Mas Men Mentah Bukan Mas Dikali itu Itu Mas Mubin Ingat Ingat Itu ya InsyaAllah Fakala Kemudian Berkata Siapa Rajul Hadihi Adabun Ini Dari Iyalah Rumahku Wah Hadihi Dan Adabun Ini Amali Iyalah Amalku Ini Pekerjaanku Jadi Gini Jadi Allah Perintahkan Kepada Nabi Siapa Yahya Bin Zakari Perintah Apa Merintahkan Apa Lima Hal Lima Hal Ini Untuk Dilaksamakan Apa Lima Hal Yang pertama Itu Pertama Menyembah Allah Dan Tidak Menyekutukannya Ngerti Menyekutukan Menyekutukan Itu artinya Menjadikan Tuhan Tuhan Lain Selain Allah Ini Persis Seperti Yang Disampaikan Oleh Lukmanul Hakim Kepada Putra Apa Wasiatnya Lukmanul Hakim Sama Wasiatnya Sama Yang Allah Perintahkan Apa Itu Sembah Allah Jangan Pernah Menyekutukannya Ngerti Menyekutukan 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 Menjadikan Atau Menduakan Allah Saya Tanya Kira-kira Kalau kamu Diduakan Enak Yakin Seneng Atau Diduakan Yakin Kalau Ditigakan Betul Mau Nggak Diduakan Kamu Dikasih Pajiru Tapi Mau Nggak Diduakan Siap Pasti Mau Lah Kom Mau Diduakan Kom Indro Mau Menduakan Nggak Jelas Nggak Ingin Ya Diduakan Itu Nggak Mau Cukup Satu Saja Makanya Di Honda Itu Ada Ngerti Sepeda Honda Kalau di Moto GP Itu Ada One Heart Apa One Heart Satu Hati Kalau Di Kalau di Semakin Kalau di Honda Itu One Heart Satu Hati Itu yang Dijadikan Pedoman Pedoman Apa Pak Pedoman Di dalam Bertauhid Kepada Allah Subhanahu Subhanahu Diingat Engat 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 Itu adalah Slogan Yang ada Di sepeda Motor Tapi patut Kita ambil Sebagai slogan Kita untuk Bertauhid Kepada Allah Subhanahu Ini disini digambarkan Gini Jadi orang Yang Menyembah Kepada Allah Dan tidak Pernah Menyekutukan Kepada Allah Itu gambarnya Seperti ini Kalau ada Orang Dulu Dulu Itu zaman Perbudakan Zaman Budak Dulu Kalau ada Misalnya Ada Pembantu Rumah Tangga Misalnya Dui beli Pembantu Atau Menyewa Pembantu Sanggapnya Ibnu lah Jadi Pembantunya Karena Wajah-wajahnya Kan dah Jauh Misalnya Dui sudah Menyewa Ibnu Jadi Pembantu Rumah Tangga Eh Malah Ibnu Tidak Ngelayani Dui Ngelayani Rumahnya Maksudnya Jangan Macem-macem Puasa-puasa Tidak boleh Berpikir Bermikir yang Macem-macem Eh Ternyata Disuruh Ngelayani Menjadi Pembantu Rumah Tangga Di rumah Dui Tidak Kerja Malah kerja Di rumah Maduro Di sampingnya Ini kan berarti Mendu Mendua Kira-kira Dui yang Sudah Gaji Ibnu Bayar Ibnu Kerjanya Tidak Di rumah Malah kerja Di rumah Kira-kira Sakit hati Tidak Dui Sakit hati Diduakan Ya kan Ya Benda Sama Dengan Allah Duh Allah Itu Menciptakan Manusia Semuanya Semuanya Sudah Dari Jagat Nabi Adam Sampai jagat Kita sekarang Nabi Muhammad Terakhir Ini tujuannya Satu Apa Agar manusia Yang diciptakan Menyembah Kepada Allah Tapi Kira-kira Kalau Allah Sudah Yang mahatunggal Untuk disembah Kemudian Diduakan Kira-kira Pegel Tidak Allah Pegel Tidak Pegel Makanya layak Ketika orang-orang Yang tidak Menyembah Allah Dengan baik Akan Dimasukkan Kedalam Meraka Wajar Wajar Ya Kayak Dui Kira-kira Ibnu Dipecat Tidak Dipecat Digaji Tidak Tidak usah Digaji Pulang-pulang Sana Tidak usah Kesini lagi Kamu Masih Ngemis Ngemis lah Ditolak Ditolak Sama Dui Kamu Sudah Ada Di hatiku Jangan Macem-macem Pikirannya Makanya Penting untuk Apa bertauhid Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu gambaran Orang bertauhid Wahadzih Wahadzih Dan Adapun Ini Amali Iyalah Amalku Fa'amal Maka Beramallah Kalian Wa Addi Dan Tunaikanlah Kalian Ilay Karnaku Fakana Maka Kemudian Ada Fakana Maka Kemudian Ada Siapa Abdun Yak Malu Iyalah Beramal Siapa Abdun Wayu Addi Dan Menjalankan Atau Menunaikan Siapa Abdun Abdun Ila Ghiri Sayyidihi Kepada Selain Tuhannya Abdun Fa'ayyukum Maka Ada Pun Siapa Di Antara Kalian Fa'ayyukum Maka Ada Pun Siapa Di Antara Kalian Yardo Iyalah Rido Siapa Ayyukum Ayyukuna Terhadap Hendaknya Ada Siapa Abduhu Siapa Hembanya Ayyukum Ayyukuna Terhadap Hendaknya Ada Siapa Abduhu Siapa Hembanya Ayyukum Kadalika Iyalah Seperti Itu Maka Jelas Tidak Akan Rido Kalau Ada Seorang Buddha Diangkat Seorang Sayyid Tapi Tidak Mau Bekerja Untuk Sayyid Tapi Bekerja Untuk Orang Lain Jelas Dipejat Tidak Akan Diberi Gaji Pun Demikian Dengan Kita Bertauhid Kepada Allah Jangan Pernah Menduakan Allah Jangan Pernah Menyekutukan Allah Itu Perintah Yang Pertama Perintah Yang kedua Wallahu A'lam Al-Fatiha Rabbi Faunfa'na Bibarkatihim Wa Dinal Bihurmatihim Wa Amitsna Fii Tariqatihim Wa Mu'afatihim Minal Al-Fatiha Al-Fatiha Bihurmatihim Wa Amitsna Fii Tariqatihim Wa Mu'afatihim Minal Al-Fatiha Subhanakallahumma Wabihamdik Asyadu Alla Ilaha Ila Anta Astaghfirullah Wa Atubilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh